Intro Drama novel and first asli yang dibintangi oleh William Cheng dan Jiang Mi kembali di terklar rumor tidak menyenangkan belum lelah ini tersiar gosip bahwa karya asli dari drama adaptasi novel ini seharusnya berkisah tentang romansa dua pria atau BL gosip tersebut mengungkapkan untuk memenuhi persyaratan drama film garis cinta antara William Cheng dan Jiang Mi lebih diperdalam Alasan bahwa netizen menganggap drama ini BL adalah beberapa adegan yang diperankan oleh William yaitu Fang Hiya Shi Fang Xu beberapa kali memiliki adegan yang dianggap terlalu romantis dengan Di Ju yang diperankan oleh Chu Kai Cheng Dalam cerita drama terekspos bahwa selama Di Su terluka luka itu juga akan muncul di Fang Hi Shi Menurut karya aslinya, Fang juga menggunakan hidupnya untuk melindungi Di Su seperti ia inginkan sampai akhir hayat Dikutip dari OversizeIdol.com banyak netizen mulai mengatakan bahwa karya novel asli drama ini adalah BL atau Boys Love tapi diubah menjadi BG atau Boy Scale Selain itu netizen juga mengungkapkan betapa manisnya adegan Fang Hi Shi dengan Zizou dalam drama ini seperti yang diketahui bahwa drama adaptasi novel BL atau Dan Mei saat ini dilarang oleh pemerintah Jiongkok Sementara itu pasangan selebriti terpopuler di China Angela Baby dan Huang Jioming makin santer diberitakan telah bercerai baterai rumah tangga dua artis papan atas itu telah lama diterpa kabar buruk Terbaru ialah munculnya mantan kekasih Huang Jioming yang memicu spekulasi bahwa Angela Baby dianggap sebagai seorang selingkuhan Namun sang suami dengan segera menepis kabar miring tersebut melalui media sosial Weibo pribadinya Tak hanya itu, Wang Jioming juga mengatakan dirinya ingin menyelesaikan masa lalunya dengan tidak melibatkan istri tercinta Meski sudah dibantahkan tetapi rumor percayaan rumah tangga keduanya makin santer terdengar Apalagi berita terbaru terkait Angela Baby yang tidak hadir dalam ulang tahun sang suami Huang Jioming baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-44 tahun pada 13 November 2021 kemarin Dikutip dari jackteamnews.com aktor tampan yang awet muda itu mengadakan pesta ulang tahun bertema Pikachu Huang Jioming juga mendapatkan ucapan manis di kertas berbentuk hati dari putranya yang berbunyi selamat ulang tahun ayah Momen membahagiakan tersebut Xiaomi unggah di akun Weibo-nya serta mengatakan kado dari putranya menjadi hadiah terbaik dan paling menghangatkan hati Namun dibalik keceriaan itu semua Netizen merasa ada yang jangkal yakni tidak ada kehadiran maupun hadiah dari Angela Baby selaku sang istri Padahal biasanya di tahun-tahun sebelumnya Angela Baby selalu muncul dan memberikan kado tepat waktu Akan tetapi kebiasaan tersebut berubah setelah tahun 2020 yang memicu spekulasi tentang perceraian Berita mberang itu pun berlanjut hingga sekarang Apalagi Angela Baby yang kembali tak ada dalam ulang tahun Wang Jioming makin menggiring opini bahwa keduanya mungkin sudah bercerai Diraba Dimurad adalah aktris populer kelahiran 3 Juni 1992 Selain nama itu Diraba juga kerap dikenal dengan nama Diliraba Ia masuk ke dalam daftar selebriti China Forbes paling populer Bahkan menempati posisi 11 di tahun 2020 Sebelum digelari sebagai wanita tercantik se-Asia dan memainkan berbagai karakter di beberapa drama TV Diraba pernah bekerja keras menjadi seorang sales promotion girl Karir yang tidak insan tersebut membuat aktris ini dikenal sebagai salah satu yang memiliki citra sederhana Dikutip dari Jackteamnews.com Diraba juga tidak segan untuk datang dalam acara amal Seperti yang ia lakukan di Hunan untuk mempopularkan produk petani miskin dari provinsi Hunan tahun lalu Kecantikan dan kebaikan perempuan ini memikat banyak pria Bahkan hingga membuat salah satu versinya nekat melamarnya Peristiwa unik tersebut terjadi ketika Diraba datang ke sebuah acara amal Pada 7 Juni 2020 di Changsha, Hunan Ketika itu seorang pria tiba-tiba saja menaik ke atas panggung dan menyodorkan cincin Pria yang membuat banyak penggemar Diraba marah itu bahkan berani berlutut Sebelum mendapat jawaban dari idolanya, pria itu sudah harus digiring keluar oleh pihak keamanan Presenter acara, Wang Han, kala itu juga pertama kali meminta keamanan untuk segera bertindak Diraba yang mencoba mengembalikan nuansa child acara tersebut kemudian mengatakan Sepertinya orang-orang disini sangat suka dengan jeruk ini Anda semua harus cepat-cepat membelinya Hal itu dikatakan Diraba sambil kembali menawarkan produk petani yang sedang dikenalinya Acara itu sendiri sukses dengan hasil penjualan 102 juta yuan Atau senilai dengan 22 miliar dan akan disalurkan ke petani miskin Hunan Setelah diselidiki, pria yang tidak dikenal Diraba tersebut telah mengawasi gerak-gerik Diraba Secara berbahaya sejak setahun lamanya sebelum kejadian itu Para penggemar sempat kecewa karena pihak keamanan tidak memberikan hukuman yang berat Kabarnya pria pengundi tersebut hanya mendapatkan hukuman penjara selama seminggu Salah satu drama kostum yang dibintangi oleh Jang Jang dan Chao Lucy Horus Duot merilis perkiraan jadwal tayang Drama Horus Duot diketahui telah menyelesaikan proses syuting pada awal 2021 Dengan pemain Jang Jang dan Chao Lucy Para penggemar semakin dibuat penasaran dengan kemistri yang akan ditampilkan Jang Jang dan Chao Lucy Hal itu tidak mengherankan mengingat Jang Jang dan Chao Lucy merupakan dua selebriti papan atas China saat ini Karena ini merupakan kolaborasi perdana antara Sao Lucy dan Jang Jang Sehingga banyak penggemar yang mengantisipasi drama ini Dikutip dari cekteamnews.com Beredar poster drama Horus Duot yang disertai dengan perkiraan jadwal tayangnya Dalam foto yang terlihat Rencana jadwal penayangan untuk drama Horus Duot adalah pada kuartal kedua tahun 2022 Maka dapat diperkirakan jika drama yang dibintang oleh Jang Jang dan Chao Lucy tersebut Akan tayang sekitar April hingga Juni 2022 Karena Horus Duot merupakan drama produksi Tingsen Maka dapat dipastikan jika drama tersebut akan ditayangkan di platform streaming BTV Melansir dari mydramalist.com Drama Horus Duot bercerita tentang seorang pria tampan bernama Heng Feng Shi Yang diperankan oleh Jang Jang Ia memiliki wajah rupawan dan menjadi idola para wanita karena anggun dan bijaksana Heng Feng Shi bertemu dengan Bai Feng Shi Yang diperankan oleh Sao Lucy Yang memiliki kepribadian yang berlawanan Bai Feng Shi memiliki sikap yang tidak terkendali namun sangat disegani Keduanya sangat berlawanan dalam segala hal Seperti hitam dan putih Serta keterampilan dalam berbagai hal Suatu ketika, Bai Feng Shi dan Bai Feng Shi Terperangkap dalam peperangan dan kekacauan Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai menubuhkan perasaan cinta Drama Horus Duot diadaptasi dari sebuah novel populer karat Sing Ling Zui Dengan judul Shishin Tianxia Dengan beredarnya perkiraan jadwal tayang Tentu membuat penggemar sudah bersiap menyambut penayangan drama satu ini Terima kasih telah menonton!